Gunung Merapi saat ini menunjukkan aktivitasnya kembali. Berdasarkan data hasil pemantauan Gunung Merapi oleh BPPTKG, aktivitas vulkanik saat ini dapat berlanjut erupsi yang membahayakan penduduk. Oleh karena itu, pada 5 November 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, tingkat aktivitas Merapi dinaikkan dari waspada level 3 ke siaga level 2. Mulai hari Jumat 7 November 2020, sejumlah warga dusun paten di radius 3-5 mulai diungsikan, terutama usia rentan, anak-anak, balita, dan ibu-ibu. Kejadian suaranya gemuruh. Ya itu cuma gemuruh saja, tapi nggak kelihatan, karena ketutup kabut. Kalau saya dari kader-kader desa, iya lansia sama balita. Gunungnya nggak kelihatan, ketutup kabut. Ini cuma terdengar suara gemuruh gitu. Berapa lama ya, datang ke sini itu Sabtu sore. Ini kan nggak enaknya ya, kalau malam tidur berisik. Yayasan Dana Sosial Alfalah melalui unit aksi cepatnya melakukan asesmen di posko-posko pengungsian, serta memberikan bantuan diantaranya ke posko pengungsian Desa Martoyudan yang menampung 174 pengungsi dan posko pengungsian Desa Dayangan sebanyak 117 pengungsi. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan balita meliputi popok, makanan, dan roti nutrisi. Juga ada jarit serta selimut, obat-obatan yang meliputi masker dan multivitamin, kebutuhan ibu hamil dan menyusui, serta makanan siap saji. Untuk lansia biasanya, yang dikelungkan itu hipertensi, kemudian kusik, pegel-pegel. Kalau yang balita mungkin batuk pilek ya, karena mungkin anak tuh rentan gitu. Tapi memang kami kontrol semua, sudah kami konsulkan juga dengan dokter, dan diberikan obat, penanganan. Nah, kami di sini masih memerlukan mungkin bantuan masker gitu, sama hati, yang untuk koordinasi kepada bagian kerelawan di atas. Ini masih kurang hatinya. Jumlah pengungsinya sekitar 203. Ini saya belum ngecek lagi update datanya, nanti bisa saya japeri. Kita 30, ibu menyusui 16. Awalnya dulu lansia itu 95. Sekarang sudah bertambah. Sudah bertambah banyak. Oh iya, satu lagi untuk keperluan multivitamin kerelawan, memang kami masih sangat terbatas. Kalau untuk pasien, kami sudah dikondisikan oleh dengan kesehatan. Insya Allah sudah tercukupi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!